Barbaik Zodiac Leo di bulan November 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Gharian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas kabar baik Yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di bulan November 2024 Nah seperti apa? Kabar baik yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di bulan November 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan diharapkan teman-teman sudah ada Satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Nah seperti apa yang terjadi Di kartu yang pertama Leo sepertinya di bulan November 2024 Jika akan merasakan Adanya beberapa energi kecukupan Artinya disini memang Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu harus bisa untuk lebih Mensyukuri Karena apa? Ada energi kecukupan yang cukup bagus Ada beberapa masalah Iya memang betul Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Masalah inilah Masalah itulah Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman Leo juga Tidak terlalu terdampak Terkait dengan posisi finansial kamu Karena kalau kita lihat secara kondisi finansial Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu masih bisa dikatakan tergolong Aman-aman saja Bahkan kamu juga masih mampu untuk menciptakan Sisi keseimbangan yang cukup baik Ada keseimbangan yang sempurna Yang bisa dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu pun juga tidak perlu seharusnya Ada ketakutan dan juga ada kekhawatiran Yang terjadi secara berlebihan Karena ya dengan situasi yang ada Dengan situasi yang muncul Saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu harus bisa untuk lebih paham juga Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Dan kemudian memang sumber masalah terbesar dari mana Kalau bisa kita katakan sumber masalah terbesar Itu justru memang dari beberapa orang yang ada Di sekitar usaha dan juga pekerjaan kamu Jadi saya rasa memang bagi teman-teman Leo Di bulan November 2024 ini Kamu harus betul-betul bisa untuk lebih waspada Harus betul-betul bisa untuk lebih berhati-hati Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Jangan sampai kamu terlalu terjebak Dalam situasi yang nantinya malah akan menimbulkan Beberapa perkara dan juga malah menimbulkan Beberapa masalah-masalah yang terjadi Artinya dalam situasi yang terjadi saat ini Bagi teman-teman Leo Usahakan hindari Kemungkinan-kemungkinan perkara dan juga hindari Kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang tidak terlalu perlu Karena ketika masih terjadi beberapa masalah-masalah yang terjadi Tentu ini juga akan bisa untuk menimbulkan Beberapa keadaan-keadaan yang kurang baik Yang ada dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Jadi ya diupayakan bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Masalah apapun yang muncul dalam usaha dan juga pekerjaan Sebisa mungkin harus segera diselesaikan Dan kamu juga tidak boleh terlalu sering melakukan penundaan Kenapa ketika kamu terlalu sering melakukan penundaan Tentu ini juga akan bisa untuk menimbulkan beberapa perkara Dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kamu juga harus bisa untuk lebih notice Terkait dengan beberapa situasi-situasi yang muncul Jangan sampai terlalu sering ada penundaan-penundaan masalah Yang seringkali terjadi Kenapa ketika ada penundaan masalah-masalah yang terjadi Tentu ini juga akan menimbulkan situasi yang kurang bagus Yang ada di dalam posisi diri kamu Kenapa ini juga pasti akan berpengaruh Dengan beberapa situasi yang akan terjadi Di dalam posisi diri kamu ke depannya Dan saya rasa memang juga usahakan langsung cat-cat gitu loh Jangan terlalu sepele dengan masalah-masalah yang muncul Karena apa ya memang kabar baiknya ketika kamu tidak terlalu sepele Kamu akan mampu menyelesaikan masalah itu dengan bagus Tapi ketika kamu terlalu menyepelekan Tentu ini juga akan menimbulkan beberapa situasi yang nantinya Malah akan bisa merugikan bagi diri kamu ke depannya Jadi itu harus bisa untuk lebih diperhatikan Dan kabar baik lagi secara posisi rezeki Bagi teman-teman yang memiliki zodiac Leo Kamu juga masih akan bertemu dengan hal-hal yang positif Kamu masih akan bisa bertemu dengan hal-hal yang baik yang ada Di dalam posisi diri kamu Jadi kamu juga tidak perlu seharusnya ada kekhawatiran Dan juga ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan Karena yang terjadi adalah kamu masih bisa untuk mendapatkan Hal-hal yang baik dan juga masih bisa untuk mendapatkan Beberapa hal positif yang akan terus terjadi Dalam penyelesaian permasalahan kamu Dan kemudian Dalam situasi yang berikutnya Bagi teman-teman yang memiliki zodiac Leo Pengendalian finansial kamu juga bisa dikatakan cukup bagus Nah ketika ada pengendalian finansial yang cukup bagus Tentu ini juga akan sangat berpengaruh dengan beberapa situasi yang akan terjadi Bagi teman-teman yang memiliki zodiac Leo Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiac Leo Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Masih mampu mengendalikan posisi finansial kamu dengan sebaik mungkin Dan kemudian dalam situasi yang terjadi Terkait dengan pengeluaran Teman-teman Leo pun juga dalam kondisi yang masih bisa gitu Untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Sehingga dengan kau bisa untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tentu ini juga akan sangat berpengaruh Dengan beberapa hal yang ada Di dalam kondisi kamu secara keseluruhan Dan dalam sisi hubungan rumah tangga Bagi teman-teman yang memiliki zodiac Leo Tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Karena apa? Di dalam posisi rumah tangga Setiap masalah yang kamu hadapi Selalu ada solusinya Dan bahkan ketika kamu sudah berumah tangga Dari kedua kartu ini Mampu untuk menggambarkan Adanya situasi yang baik Dan juga mampu untuk menggambarkan Adanya situasi yang positif Yang akan terus dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu pun juga dalam kondisi yang masih fine-fine aja Dalam kondisi yang masih baik-baik saja Bisa untuk mendapatkan situasi yang baik Dan juga bisa mendapatkan situasi yang positif Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Dan sesuai dengan apa yang kamu harapkan Pada posisi saat ini Jadi ya kamu juga tidak usah terlalu cemas Tidak usah Terlalu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi Secara berlebihan Karena yang terjadi adalah Kamu masih bisa untuk mendapatkan Situasi yang sempurna dalam rumah tangga Dan bagi yang belum berumah tangga Teman-teman Leo pun juga bisa untuk lebih mengerti Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Kenapa kamu bisa mengerti dengan keadaan yang terjadi Karena situasinya pelan-pelan sudah mulai berjalan Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Dan bahkan kamu pun juga tidak terlalu egois Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Sehingga beberapa masalah yang muncul Beberapa masalah-masalah yang terjadi Teman-teman Leo bisa untuk lebih mengantisipasi Dan juga menyelesaikan dengan bagus Dan kabar baiknya adalah Bagi teman-teman Leo Segala situasi yang bermasalah Di dalam diri kamu Itu bisa untuk kamu antisipasi dengan bagus Sehingga dengan posisi yang muncul Dengan posisi yang terjadi Bagi teman-teman Leo Masih dalam kondisi yang baik-baik saja Dan saya rasa inilah kabar baik yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Di bulan November 2024 Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh